Jadi, gimana caranya untuk bisa mengatasi kebiasaan kalau ngomong itu suka belibet atau kusut kata-katanya? Nah, gini nih, kita harus cari tahu dulu ya, viewers, apa sih sebenarnya penyebabnya kenapa ketika kita ngomong itu sering salah? Cek dulu nih, apakah kamu udah fokus atau belum sama apa yang kamu ucapin? Nah, kalau ternyata memang fokus yang menjadi penyebab, artinya kamu gagal fokus, usahakan dikembalikan dulu konsentrasinya ketika berbicara tersebut, sehingga kita jadi nggak gagal fokus dan ucapan kita pun bisa mengalir dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Nah, jadi faktor kedua nih yang menyebabkan kita sering salah ucap atau belibet kalau ngomong, yaitu adalah karena otak kita itu tidak bisa berpikir secepat mulut kita berbicara, gitu. Jadi mulutnya kecepatan bicara, tapi otaknya masih nyantol di belakang, sehingga sering salah ucap. Oke, jadi kalau kayak gitu tuh mesti lebih di slow sedikit, ya kan, cara pengucapannya. Nah, kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang salah, walaupun itu sebenarnya adalah kata-kata mudah dan sering kita ucapkan sehari-hari, coba dicek dulu, apakah ketika kamu berbicara itu mulutnya udah terbuka belum? Maksudnya terbuka itu adalah maksimal ya, nggak kebuka setengah, terus nggak juga kayak orang kumur-kumur. Biasanya kalau ngomongnya itu dengan mulut yang setengah tertutup, apalagi ditambah dengan kecepatan berbicara yang cepat, itu bisa menjadi penyebab kita jadi belibet ketika bicara, atau kata-katanya menjadi kusut, gitu ya. Maka dari itu, kalau misalnya kita dalam keadaan yang sering salah penyebutan, yang harus kita lakukan segera ya untuk bisa mengembalikan kata-kata kita jadi benar adalah, satu, buka mulut lebih lebar, artinya buka mulut kita maksimal ketika kita berbicara, oke, dan kemudian setelah itu temponya kita perlambat ya, jadi buka mulut lebih lebar dan temponya diperlambat, terus power suara juga ditambah sedikit, dan jangan lupa untuk tersenyum, gitu loh ya. Jadi saya ulang ya, kalau kita punya kebiasaan yang suka salah ketika ngomong, belibet kata-katanya, kemudian juga kusut, gitu ya, pengucapannya, yang harus dilakukan satu adalah mulut lebih dibuka ketika bicara, sudah, lebih mangap ya, kayak saya nih, kalau saya ngomong kan mangap, maksimal, gitu ya. Terus yang kedua, temponya atau kecepatan bicaranya diperlambat, jangan ngebut, sudah, kemudian power suaranya ditambah, sehingga terdengar lebih mantap, dan jangan lupa tersenyum, jadi kita jadi lebih relax, oke, karena biasanya kalau kita belibet ngomong itu adalah karena kita ngomongnya ngebut, terus mulutnya kebukanya setengah, nah, kalau udah ngomongnya ngebut, terus bibir kita kebukanya setengah, jatohnya kumur-kumur, ya, apalagi kalau powernya tuh rendah, jadi kecil gitu kedengerannya, lawan bicara kita pasti akan beresponnya dengan, ah, apa, gitu ya, kalau punya lawan bicara yang sering merespon seperti itu, kita yang harus intropeksi diri, ya, jangan nyalahin lawan bicara, jangan ngatain mereka, ah, apa, tulik lu, atau budut lu, kayak gitu, bukan salah mereka, pasti ada faktor penyebab dari kitanya juga, yaitu mungkin kita ngomongnya kecepatan dan mulut kita kurang dibuka, apalagi kalau sekarang kan kalau kita ngomong tuh sering bermasker ya, pakai masker gitu, jadi memang mau nggak mau, supaya lawan bicara bisa menangkap dengan jelas kata-kata kita, kita harus mengucapkan dengan power yang lebih tinggi, kemudian juga mulut lebih dibuka, ya, dan kemudian temponya memang harus diperlambat, oke, jadi simple sekali kan sebenarnya caranya untuk bisa menghilangkan kebiasaan ngomong yang belibat, ya kan viewers, yaitu mulut dibuka, udah power ditambah, tempo diperlambat, dan jangan lupa tersenyum, nah, selamat mempraktekan tips ini, mudah-mudahan dengan begitu, kesehariannya kamu jadi ngomongnya lebih lancar, tanpa hambatan, nggak keluar lagi belibat atau kusutnya, sehingga komunikasi dengan lawan bicara pun jadi lebih lancar, nah, jadi ternyata mudah kan caranya untuk bisa menghilangkan kebiasaan yang kurang baik tersebut, jadi selamat dipraktekan, dan semoga dalam waktu dekat pun, kamu sudah bisa merasakan manfaatnya, perubahannya, komunikasi menjadi lebih lancar, tanpa hambatan kayak jalan tol, kalau ada komen, atau mungkin ada ide-ide untuk topik selanjutnya, jangan lupa ditulis dong di komen di bawah ini, jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan juga di share, kalau dirasa topik ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman kamu yang kalau ngomong tuh suka kumur-kumur, suka belibat, dan salam mulu, oke? Selamat dipraktekan, dan sampai jumpa lagi dalam program KTACI selanjutnya.